Hai, kembali lagi dengan Nestos. Hari ini saya akan membagikan kepada kamu sebuah alat sederhana yang akan menjadi primadona di masa depan. Alat ini mampu mengukur adanya arus listrik atau tidak pada sebuah kabel yang utuh maupun pada colokan listrik di rumah. Jadi potensi kita untuk terkena sengatan listrik, itu saya pastikan 0%. Biasanya kita mengukur alus listrik pada sebuah kabel maupun colokan menggunakan alat ini. Dan saya yakin hampir semua orang pernah menggunakan alat ini untuk mengecek apakah di dalam kabel ataupun pada colokan di rumah ada arus listriknya. Sehingga kita tidak perlu menggunakan jari untuk mengukur sebuah arus listrik. Tapi ini tentunya adalah teknologi zaman bahulah yang harus kita tinggalkan. Karena alat ini cukup tidak efektif untuk mengukur arus listrik. Ketika kita ingin mengukur arus listrik pada sebuah kabel yang utuh, itu tidak bisa menggunakan alat ini. Apalagi colokan, kita harus mencolok, colok, 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 agar tahu apakah colokan itu mengandung arus listrik atau tidak. Jadi kita buang saja. Nah, jadi apa sih alat menggantinya dan apakah itu mahal? Tentu tidak, karena ini dia alatnya. Bentuknya hampir mirip pulpen, tapi jauh lebih besar. Tapi ini adalah alat mengukur arus listrik paling canggih hingga saat ini. Yang memungkinkan kita mengukur sebuah arus listrik pada kabel yang tidak terkelupas sekalipun. Maupun pada colokan, tanpa harus-harus menyentuh bagian tembaganya agar kita tahu apakah colokan itu mengandung arus listrik. Tentunya ini adalah alat yang paling keren, yang wajib kamu pernah miliki. Karena alat ini harganya di bawah Rp 8.000, sangat murah. Nah, walaupun test pen yang zaman bahulah itu lebih murah lagi. Tapi ini di bawah Rp 10.000, saya yakin ini alat ini sangat worth it untuk kamu miliki. Nah, seperti apa cara menggunakan maupun kemampuan dari alat ini untuk mengukur arus listrik di rumah ataupun di kabel? Mari kita bandingkan antara alat listrik zaman bahulah dan yang paling keren ini. Nah, kira-kira seperti apa saja kemampuan dari kedua alat ini ketika kita compare ya. Yang pertama-tama, saya tentunya akan meng-compare test pen zaman bahulah ini ya. Jadi, untuk menggunakan test pen ini, kita wajib sekali ya harus menyentuhkan ujung ini, ujung dari test pen ini ke kawat atau tembaga pada kabel listrik kita di rumah. Nah, agar nantinya di sini menyala dan kita mengetahui bahwa bagian kabel itu mengandung arus listrik positif. Dan kita wajib sekali menempelkan tangan kita di sini agar lampu di sini bisa menyala dan menunjukkan bahwa kabel tersebut mengandung arus listrik. Dan kita tidak boleh memegangnya, karena kalau kita memegang maka rambut kita akan keribu, kawan-kawan. Nah, kelemahan dari alat ini ya, alat test pen bahulah ini, kita tidak bisa mengetahui apakah kabel ini mengandung arus listrik atau tidak. Karena kita tidak bisa menyentuh langsung tembaganya. Jadi, seperti ini ya. Jadi, kita tidak bisa menyentuh tembaganya sehingga di sini lampunya, lampu indikatornya tidak akan menyalah. Nah, untuk menyalahnya, kita hanya bisa langsung menempelkannya pada colokan. Nah, ini menyala. Ini artinya di colokan ini mengandung arus listrik positif. Coba kita di sebelahnya. Nah, tidak menyala bukan? Nah, ini artinya di colokan ini mengandung arus listrik negatif. Jadi, di sini negatif dan di sini adalah positifnya. Ini menyala. Coba saya matikan lampunya biar jelas. Nah, kawan-kawan. Ini terlihat jelas bukan? Hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Coba lagi sekali. Jadi, alat ini kelemahannya tidak bisa mengukur arus listrik pada bagian yang disilumiti oleh pelindung. Dalam hal ini adalah kabel. Kita tidak bisa mengecek apakah kabel ini mengandung arus listrik. Kecuali kita hanya bisa mengecek di colokannya saja ya. Oke, kawan. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana kemampuan dari alat testband modern ini ya. Cara menghidupannya sangat mudah sekali. Tinggal pencet sekali saja. Nah, alat ini sudah siap digunakan. Ini lampu indikatornya. Nah, ini menandakan bahwa alat ini sudah hidup dan siap digunakan. Nah, coba kita tes pada kabel. Yang ini masih utuh ya. Tidak ada goresan sedikit pun yang menunjukkan tembaganya. Nah. Nah, berbunyi bukan? Nah, ini juga di lampu indikatornya berubah menjadi merah. Saya akan matikan lampunya ya, biar kelihatan jelas ya. Nah. Nah, ini menandakan kabel ini mengandung arus listrik, kawan-kawan. Jadi, tinggal ditempelkan saja. Kita sudah tahu bahwa kabel ini mengandung arus listrik. Ini adalah buktinya ya. Ini ke colokan. Coba kita cabut. Nah, tidak ada bunyinya. Sedangkan kita coba tes di colokannya. Nah, ini menandakan bahwa colokan ini mengandung arus listrik. Jadi, ketika kita cabut colokannya ini, otomatis di sini tidak akan ada arus listrik dan tidak akan terbaca oleh test pen ini. Yang menandakan bahwa kabel ini tidak mengandung arus listrik, kawan-kawan. Coba kita colokan. Nah, ini menandakan bahwa di kabel ini ada arus listrik. Jadi, saya colokan di sini. Di sini terbaca ada arus listriknya. Dan berbunyi sangat keras. Jadi, alat ini sangat keren. Nah, kita coba lagi sama sumber arusnya di sini kabelnya ya. Nah. Dari hijau ke merah. Ini menandakan bahwa di kabel sumber ini ada arus listriknya. Di sini juga ada arus listriknya. Dan kita colokan. Ada arus listriknya juga, kawan-kawan. Nah, ketika kita cabut, maka kabel ini tidak akan mengandung arus listrik. Yaitu dengan ditandakan. Tidak ada bunyi dan juga warna merah seperti ini. Oke, keren bukan? Dengan alat sederhana ini, kita bisa mengetahui apakah sebuah kabel mengandung arus listrik tanpa harus mengupas bagian dalamnya untuk mempertemukan ujung dari tespen bahulah ini ke tembaganya. Karena tespen ini hanya bekerja ketika bertemu dengan arus positif pada kawat atau isi dari kabel tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, hidup kan? Jadi, saya sarankan kamu segera membeli tespen ini. Karena tespen ini sangat gokil. Harganya di bawah lapak Rp10.000. Kamu sudah bisa membawa pulang tespen ini gratis. ongkir, kawan-kawan. Daripada membeli tespen seperti ini, astaga, buang saja. Oke, kawan-kawan. Itu dia video kayak saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya di rumah. Dan bisa memberikan sebuah kamu pilihan untuk membeli atau tidak alat ini. Karena saya yakin sesungguhnya alat ini sangat-sangat bermanfaat, kawan-kawan. Dibandingkan kita menggunakan tespen yang zaman baulah tersebut. Jadi, memiliki alat ini tidak ada salahnya. Karena selain murah juga, ini jauh lebih work it daripada kita mengecek listrik dengan menggunakan tespen baulah. Tinggal pencet. Colok. Kamu sudah tahu bahwa di kabel atau colokan tersebut mengandung alus listrik atau tidak. Yang penting jangan pakai ini ya. Uh, sakitnya pasti mantap. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nice Tools.